Sejumlah perwakilan guru dan pelajar sekolah menengah pertama di Kecamatan Payung, Simpang Rimba, Pulau Besar, Kabupaten Bangka Selatan, dikenalkan ilmu dasar jurnalistik melalui pelatihan dasar jurnalistik. Pelatihan jurnalistik yang diadakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bangka Selatan di SMP Negeri 1 Kecamatan Payung pada Kamis 5 November kemarin, bertujuan untuk mensukseskan program literasi sekolah. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bangka Selatan kembali menggelar pelatihan jurnalistik dasar bagi perwakilan guru dan pelajar yang ada di tiga kesamatan, yaitu Payung, Simpang Rimba, dan Pulau Besar. Kegiatan itu dilaksanakan di SMP Negeri 1 Kecamatan Payung Kamis 5 November 2020 dengan bekerjasama Persatuan Wartawan Indonesia Kebupaten Bangka Selatan untuk mendukung dan menyukseskan gerakan literasi di sekolah. Hari ini kegiatan kita adalah kegiatan pelatihan jurnalistik bekerjasama dengan PWI Kebupaten Bangka Selatan dalam rangka untuk meningkatkan kemampuan literasi. Karena kita yang adalah kemampuan literasi ini sangat penting untuk mendukung terutama program penyelitian pendidikan dan kebudayaan terkait dengan penyelitian asesmen pendidikan kita. Kenapa output yang dicapai Bang? Apakah ini juga membuatkan salah satu untuk mengeksplore potensi-potensi yang ada di sekolah? Ya, betul sekali. Jadi kita berharap potensi yang ada di Satuan Pendidikan Kita terutama di Bangka Selatan ini dengan adanya kegiatan pelatihan jurnalistik ini mereka memiliki kemampuan, skill untuk membuat pemberitaan-peritaan yang ada di sekolah ini bisa diketahui oleh pendidikan yang ada di luar sana. Kegiatan ini merupakan yang kedua kali di tahun 2020 sebelumnya juga telah dilaksanakan di SMP Negeri 1 Kecamatan Lepar Pongo dengan melibatkan perwakilan guru dan pelajar yang ada di Kecamatan Setempat. Baik workshop jurnalistik tingkat guru dan siswa SMP di 3.5 Kecamatan yang digelar oleh PWI Bangka Selatan bersama Pak Jari Bangka Selatan bekerja sama dengan dinas pendidikan kita berusaha untuk membuka akses publikasi kepada SMP Pendidikan untuk mereka menyampaikan prestasi kegiatan pendidikan sekolah ke media kadangkala SMP Pendidikan itu tidak tahu bagaimana cara untuk menyampaikan tulisan mereka, opini mereka kepada media Nah, momen ini akan kita buka akses itu kemudian kita akan menampaikan ada serdasar jurnalistik baik TV, online dan cetak untuk bagaimana mereka mudah untuk membuat rangkai tulisan berita, artikel, kemudian video mungkin akan disampaikan ke TV Jadi artinya melalui kegiatan ini kita berharap bahwa para peserta dapat mengeksplore potensi yang ada di lingkungan sekolah Ya, kita harapkan nanti Jadi dengan kegiatan ini semua sekolah di Bangka Selatan, tingkat SMP dapat mengeksplore, menggali potensi-potensi apakah itu prestasi, apakah guru peladan atau kegiatan-kegiatan untuk kita publis di media Diharapkan kegiatan tersebut dapat menyukseskan program literasi sekolah sekaligus memberikan pengetahuan jurnalistik dasar kepada peserta sehingga dapat diterapkan di sekolah masing-masing Dari Bangka Selatan, Bangka Bitung Wiwin Suseno dan Rahmat Kurniawan Ainews melaporkan